Aparat Polres Tabes Makassar menggerbek kawasan yang disinyalir tempat peredaran narkoba. Dalam penggerbekan tersebut, aparat terlibat kejar-kejaran dengan para bandar dan pengedar sabu. Setelah melakukan pengintayan beberapa pekan, tim gabungan Polres Tabes Makassar langsung menggerbek salah satu kawasan di kota Makassar. Dengan menyusuri gang sempit, aparat terlibat kejar-kejaran dengan para pengedar sabu. Dua orang pengedar sabu yang disembunyi di sebuah rumah kos langsung disergap. Setelah dilakukan penggeledahan, polisi menemukan sejumlah paket sabu siap edar yang disembunyikan di atas lemari. Tak hanya menangkap para pengedar, polisi juga mengamankan seorang wanita pemilik kos karena temuan sabu tersebut berada di dalam kamarnya. Setelah melakukan penyisiran, polisi menemukan sebuah handphone. Handphone tersebut berisi pesan singkat yang menginformasikan kedatangan polisi. Kuat tugaan, handphone tersebut milik bandar narkoba yang berhasil melarikan diri. Dalam kegiatan ini kami mengamankan sekitar lima orang dengan barang bukti ada beberapa set paket sabu serta beberapa alat pakai yang biasa digunakan untuk penyalahgunaan narkotik. Dari penggerbekan ini, polisi mengamankan lima orang yang diduga pengedar dan pengguna sabu. Sejumlah paket sabu siap edar disita petugas sebagai barang bukti. Dari Makassar, Sulawesi Zlatan, Leo Muhammad Nur, INews melaporkan.